Jepri Irawan, seorang pemuda berusia 19 tahun, warga desa Bangsalan, kecamatan Sambit Ponorogo, langsung digelandang petugas polsek Sambit Ponorogo. Pemuda pengangguran ini ditangkap petugas karena melakukan aksi pencurian di 10 TKP di 3 kecamatan, yakni kecamatan Jetis, Melarak, dan Sambit. Penangkapan pelaku ini bermula ketika korban, Rahmawati, warga Sambit, melapor ke pihak kepolisian telah kehilangan sepeda motor. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas menemukan motor milik korban berada di rumah pelaku. Petugas langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan sejumlah barang hasil curian di berbagai lokasi, mulai kotak amal, 6 buah handphone berbagai merek, 3 buah laptop, dan 1 buah sepeda motor yang belum laku dijual oleh pelaku. Selain kotak amal ini apa saja yang kamu curi? Motor, HP, motor, TV, baru uang. Dari hasil pemeriksaan kepolisian, pelaku telah mengakui perbuatannya dan sudah beroperasi sekitar 3 bulan. Sedangkan uang dari hasil kejahatan ia gunakan untuk berfoya-foya bersama sang pacar. TKP-nya di wilayah Sambit saja ini ada sekitar 10 TKP. Ini selain uang dari rokok, juga HP, dan laptop. Ini ditembak berusaha menarikan diri atau bagaimana? Iya, ini berusaha dari orang-orang yang melakukan diri. Karena sudah berlincah. TKP-nya banyak gitu ya? Iya, jadinya banyak. Sementara pelaku bakal dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan ancaman minimal 7 tahun penjara. Bahkan kini polisi masih melakukan pengembangan kasus pencurian ini. Dari Ponorogo, Edisa Putra, GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.